Tugasku kali ini, membantu Mbak Wanda mencari pohon kelapa yang bisa dipetik. Jaraknya lumayan jauh, tapi kalau kuesnya ditemani Mbak Wanda, ya capeknya nggak terasa. Gimana Pak? Ya, ini ambil kelapa yang sebelah sini. Oh, yang ini Pak? Iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Ndol, hati-hati loh Ndol, pohonnya tinggi soalnya. Oh, iya Pak. Wis, tenang aja Mbak. Soal panjat-memanjat, serahkan padaku. Aku kan ahlinya. Aku juga harus memetik cengkir pesanan Mbak Wanda. Walah, untuk apa ya? Hampir semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Mulai dari daun, batang, akar sampai buahnya. Kulit kelapa bisa dijadikan kerajinan. Bagi buah atau air kelapa muda, paling seger dijadikan minuman. Bagian batuk kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Mbak Wanda mau membuatnya menjadi sayur lode. Hmm, gimana rasanya yoh, kalau batuk cengkir jadi lode. Mbak Wanda dan Bula String menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Bumbunya ya sama seperti bumbu sayur lode biasanya. Bawang putih, garam, bawang merah, dan kemiri yang diulek sampai halus. Kalau laos dan kencurnya cukup digebrek saja. Ojo lali, namanya sayur lode, jadi ya pasti ada santannya. Biar rasa lode-nya makin maknyus, ditambah cabai rawit dan cabai merah. Rasa pedes dan warna merahnya dijamin akan menggudai selera. Baduk cengkir masih lunak, jadi masih mudah kalau diiris seperti ini. Lul, ini santan, bumbu, sama cengkirnya. Tolong juga tak no ya. Sayang masa mbak? Iya. Oh, yaudah mbak. Walah, aku juga tau yang masak. Kirain tinggal nunggu matangnya mbak. Oke lah, langsung tak tumis dulu bumbu halus. Garam dan gula jangan sampai ketinggalan. Kalau wangi bumbu sudah tercium, batok cengkirnya baru dimasukkan. Biar makin jos, ditambah petai dan kacang panjang. Mantep toh. Terakhir, ditambah santan. Tinggal tunggu sampai matang deh. Gimana? Nilai-nilai jadi pengen toh. Bisa jadi variasi kalau lagi bosan, sayur lodeh biasa ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.